Ya saudara, untuk pertama kalinya di dunia, mahasiswa kedokteran dapat melakukan studi praktik terhadap pasien yang ditampilkan dalam wujud hologram. Teknologi ini akan diluncurkan untuk membantu siswa kedokteran berlatih menghadapi senario yang sangat realistis. Pasien hologram ini muncul dalam kacamata realitas berimbuh. Tidak seperti realitas virtual, di mana seluruh lingkungan pengguna adalah elemen virtual. Teknologi ini hanya menambahkan satu atau dua elemen virtual ke dalam lingkungan yang nyata. Teknologi ini dikembangkan di rumah sakit di Universitas Cambridge, Inggris, bekerjasama dengan perusahaan teknologi di Los Angeles, Amerika Serikat. Teknologi ini membuat siswa kedokteran belajar praktik dengan lebih aman dan lebih berani mengambil risiko dengan kesalahan yang aman. Tentunya hal ini jauh lebih mudah dibandingkan berlatih dengan pasien sungguhan. Menurut rencana, teknologi ini akan diluncurkan pada tahun mendatang. I wassit, dapat menggunakan hal tersebut. Sejumur, I wassit, dapat menggunakan hal tersebut dalam masa realitas realitas, dan masih mencana ada alhamdulillah. Sebenarnya itu adalah saat ini berbicara datang tersebut, kita dapat menggunakan hal tersebut yang kami akan menggunakan hal-halas. as clinicians on a created patient.